Dilansir dari AFP pada Rabu 13 Juli, Raja Paksa melarikan diri dengan istri dan seorang pengawalnya menggunakan pesawat militer Antonov 32. Pesawat itu lepas landas dari Bandara Internasional Utama menuju Maladewa pada Rabu pagi waktu setempat. Sebelumnya, Gotabaya Raja Paksa telah berjanji untuk mengundurkan diri pada Rabu dan membuka jalan bagi transisi kekuasaan. Presiden Sri Lanka tersebut melarikan diri dari kediaman resminya di Kolombo, tepat sebelum puluhan ribu pengunjuk rasa menyerupunya. Raja Paksa pergi ke luar negeri sebelum mengundurkan diri untuk menghindari penahanan. Sebelumnya, kepergian pemimpin berusia 73 tahun itu sempat gagal karena petugas imigrasi menolak untuk mencapas poraja paksa.